Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali ya. Di malam yang gelap dan pekat seperti ini, kami bisa menjadi bintang terang untuk Anda dengan mengisi malam Anda dengan cahada dan tawa. Dimana lagi kalau bukan di WIB Waktu Indonesia? Bercanda! Baik dan, again, again, and again kembali kami akan menghadirkan motivator kita, siapa lagi? Inilah dia, Cak Lantok! Apa kabar, Cak Lantok pada malam hari ini? Hei, baik, baik! Panjang amat, nyapa-nyapa! Kita mah udah tahu, Bapak mau nanya-nanya apa ya? Baik, udah pasti, Pak. Anda semua ceria, tapi maaf ini, Pep, kenapa kamu kelihatan lemah, lunglai, letih, lesu, dan beranak-pinak gitu? Kalau lemah kelihatan, letih, kelihatan, lesu, kalau beranak-pinak tuh ekspresinya gimana sih, Pak? Ya maksudnya kan dia sudah punya anak, gitu. Kenapa kamu, Pep? Aku lemah, Pak. Baru sembuh dari flu? Gini, Pep, ini pentingnya. Jadi saya ingin bagaimana kalau saya bicara tentang hidup sehat. Oh, itu penting juga tuh. Bagaimana, ini kaitannya dengan Pep yang baru sembuh, ya kan, dari flu. Walaupun flu itu kelihatannya sepeli, tapi itu mengganggu aktivitas. Saya pernah flu. Pernah? Pilek, pening, batuk-batuk. Efeknya apa? Apa? Sakit. Iya. Itu bukan efek, Pak. Itu emang akibatnya emang... Istirahat jadi berkurang. Iya. Akhirnya stamina jadi semakin turun. Turun, Pak. Nah, makanya saya ingin berbagi bagaimana sih hidup yang sehat. Berarti tema malam ini kita akan bicarakan tentang hidup sehat. Iya. Penting sekali itu. Jadi, gini, supaya Anda sehat, saya ada tips sederhana. Iya. Lakukan tips yang saya berikan ini, saya bisa menjamin, ya, setidaknya Anda punya modal untuk menjadi sehat. Oke. Yang pertama, ingat-ingat, hindari makanan yang berlemak. Iya. Yang bukan milih Anda. Jangan mengapa. Iya, Pak. Itu berarti nyolong dong kalau punya orang. Kan nggak ada efek ya. Loh, gini, kalau makanan berlemak itu kalau Anda makan memang mungkin kolesterol jadi tinggi. Tapi kalau makanan berlemak, bukan milih Anda, Anda makan, efeknya langsung biru-biru. Bisa terjadi. Bahaya dong ya, Pak. Bahaya. Gak mes yang berlemak, Pak. Makanan apa jalan juga kalau punya orang, Pak, jangan dimakan. Makanya, apalagi yang berlemak, gitu loh. Itu bahaya banget. Yang kedua. Keletron, wabak belur lagi ya, Pak. Satu, makanan berlemak yang bukan milih Anda harus dihindari. Yang kedua, makanan yang manis. Terus, terutama saat puasa ya. Pandari. Pas malamnya nih, Pak. Pak yang pahit pun pada saat puasa ya nggak boleh dimakan, Pak. Pak, panitianya siapa sih ini, Pak? Acara, Pak? Hah? Ini pas salah sih. Ini panitianya I.O.I.O. nya dari bulan. Ini jangan. Mulai lagi. Mulai lagi. Terus, selanjutnya. Tips yang ketiga. Anda harus menjaga konsistensi. Konsistensi? Ini, saat Anda makan, jangan berhenti sembarangan. Maksud? Maksudnya? Jadi waktu makan jangan. Habisin dulu ya, Pak, ya? Nah, kalau bisa makan terus. Kalau berhenti, takutnya ditabrak dari belakang. Itu, Pak. Pak, Pak, Pak. Ini makan apa bawa angkot sih, Pak? Memangkannya takutnya, Pak, pas makan di mobil, itu tiba-tiba Anda berhenti. Berakan kan belum tentu siap. Rugi. Takutnya, ada keberakan kan, badan kita kena dasbur. Sakit, Pak, nggak apa-apa. Ih, takut. Ini parah efek itu. Bahaya banget. Masuk nalar sih, Pak. Oke, terus tips selanjutnya. Terus tip sempat. Waktu. Ini waktu perlu diatur. Jangan perlu berkaitan dengan waktu. Masalah makan yang harus Anda hindari. Jangan pernah sekali-sekali makan siang di malam hari. Bapak, kepa. Itu tips selanjutnya. Apu. Bapak. Aku kira-kira ini kita salah ya, Pak. Ya, Pak. Barunya ada loh ya. Astagfirullahaladzim. Gak tahu kan. Makasih loh, Pak. Dikasih tahu loh, Pak. Tapi memang manusia yang itu pakai hilaf ya, Pak. Tapi mau kasih tahu, Pak. Kalau makan siang itu tidak mengenyangkan, Pak. Kok bisa? Ya, ngenyangin itu makan nasi. Siang-siang itu gak bisa dimakan, Pak. Iya, Pak. Karena siang bolong ya. Gak ada yang dimakan. Anjur. Anjur, anjur. Gua baru mau coba kelontong-lontongan aja kebaju udah ya. Terus lontong lagi banget. Lu mau makan lontong. Isinya wortel apa-apa ketang udah dimakan sama dia. Masih ada lagi tipsnya, Pak? Berkaitan dengan waktu itu tadi. Yang terakhir berkaitan dengan jumlah. Atau kuantitas. Oh, kuantitas itu? Frekuensi makan berpengaruh. Makan itu sehari cukup dua kali. Dua kali justru bagusnya. Makan siang, makan malam. Pagi? Pagi diganti sarapan aja. Pak! Halo! Sekolah di mana ini orang ya? Coba, lima tadi Anda praktekkan. Saya yakin ada model sehat Anda sudah punya. Badan sehat, Pak. Pikiran makin gak jelas, Pak. Nah, itu nanti saya pecahkan lagi masalah pikiran, Pak. Nanti kita kasih tips yang lainnya lagi. Yang penting badan sehat. Olahraga gimana? Olahraga, perlu gak nih? Olahraga harus rutin. Olahraga yang paling baik adalah sebenarnya bukan masalah berat atau ringannya. Tapi? Olahraga ringan tuh juga gak masalah. Yang penting rutin. Misalnya olahraga ringan tapi rutin apa, Pak? Misalnya jalan kaki. Usahakan jalan yang baik itu. Kaki kanan, kiri bergantian. Ya, Pak. Pak! Pak! Yang bahaya tuh kalau gak mau bergantian. Masa? Tangan terus, yang jalan. Dan harus iklan, Pak. Masa jalan-jalan mau ganti. Tuh. Pak, itu jalan gantiannya, Pak. Jalan gantiannya harus sekali-sekali ya, Pak. Iya, Pak. Kali-kali kanan, kali gini gitu. Pak, bisa dua kali-dua kali, Pak. Namanya gantiannya gini. Harus sekali-sekali ya, Pak. Kalau gak mau gantian gimana tadi, Pak? Gimana gak mau gantian? Kanan. Kanan lagi. Kanan lagi. Kanan lagi. Pak! Kasian, Pak. Renang tuh bagus ya, Pak. Renang bagus gak? Renang. Anda jangan mancing-mancing terus. Saya capek. Eh, penasaran, Pak. Kasian, takutnya kan banyak masyarakat awam. Pak, kalau renang gak bergantian gimana, Pak? Kalau gak bergantian, Pak? Renang. Renang bagus gak? Takutnya masyarakat awam banyak yang belum tahu, ya, kan? Iya. Pengen diingetin. Kalau renang di air bagus gak, Pak? Kalau renang memang harus di air. Kalau kadang renang-renang di tanah itu namanya merayap. Bukan renang. Bapak, gitunya parah. Eh, coba dong, Pak, berenang, Pak. Kalau berenang tangannya harus gantian gak, Pak? Oh, gantian dong. Tangan kalau bisa gantian. Apalagi... Gaya bebas? Gaya bebas itu gimana? Yang gini. Bebas kok gitu. Lah, itu gimana? Bebas kok diatur. Harusnya... Itu namanya juga gak bebas. Iya, harusnya gitu. Gini kan diatur namanya. Bebas yang terserah. Itu terapen, Pak. Itu terapen. Berarti kalau ada yang di laut, kalau ada yang di laut terus gerakannya gitu, berarti dia lagi gaya bebas. Kita gak usah samperin ya, Pak. Gak perlu. Pak, hati, Pak. Itu lagi minta tolong. Kalau kita samperin, kita ikut mati. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat di sini, sepertinya semuanya berseri-seri wajahnya. Berarti kalau kita lihat, dari fisiknya sih, sehat semuanya ya, Pak. Tapi jiwanya kuat gak tuh, Pak? Belum tentu. Gini, gini. Itu harus tidak bisa langsung secara fisik dilihat. Kita bisa menyimpulkan. Harus dites. Oh, general check-up gitu ya, Pak. Untuk tahu Anda benar-benar sehat secara jiwa dan raga. Medical check-up. Test. Medical check-up. Medical check-up. Oh, gak mau repot-repot. Ada tes yang lebih sederhana. Tes apa tuh, Pak? TTS. Oh, sehat. Sehat. Sebenarnya udah biasa. Sepertinya aku mendengar sesuatu, Pak. TTS. Medical check-up aja, Pak. Medical check-up kita. Medical check-up. Benar, benar, benar. Apa? Medical check-up aja, Pak. Ya, nanti setelah TTS. Gak. Pak, barusan saya mendengar kata-kata yang sangat luar biasa. Gak, gak, gak. Gak, 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 jangan omong. Jadi, kalau saatnya kita... TTS. TTS. Baik. Kita lihat. Dengan semangat yang meletup-letup. Kita lihat. Ini adalah dua orang peserta kita yang akan siap bertanding di TTS. TTS. Dia sepertinya pesimis. Karena gue udah tahu polanya seperti apa. Kemarin 20 soal, gue jawab satu. Itu tapi prestasi loh. Satu. Ada yang jawab satu gak? Gue dua. Oke, baik. Dan kita lihat. Di sini kan mereka sendiri-sendiri nih. Saya udah ngajakin temen saya nih, Cam. Boleh, boleh. Menemani kedua orang peserta kita. Dan pasangan dong. Oh iya dong. Ariel Tatum bukan? Ntar Ariel Tatum lagi. Minutnya Ariel Tatum. Yang satu Indo. Yang satu cantik oriental. Oh dia oriental, gue dapetnya Indo. Oke, waktu tadi kita sambut. Inilah dia bintang tamu kita. Franda dan Samuel Zilgui. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan bawa pulang. Ayo, kalau anda punya handphone? Iya. Ayo. Mana layarnya? Coba dikembangkan, ikuti arah angin. Gak ada. Itu handphone tombol semua kirim kemana, Pak? Itu handphone. Anda masuk layar mana? Anda tahu gak sih? Ini layar. Itu screen. Oh. Lora, Coba, Lora. Lora. Pak. Screen itu artinya teriak, kan? Screen. Screen. Waduh. Itu tadi makanya itu handphone gimana? Kasih contoh makanya. Wah, handphone aja udah hilang. Bentar, Pak. Layar. Pak, masanya huruf A-nya atas ada, tengah ada. Sebentar, sebentar, sebentar. Lagi ya, hadianya bukan handphone, ya itu yang mempersembahkan hadiah. Hadianya bungalow di kawasan Bunggula. Nah, itu bisa-bisa perusahaan gak maju mempersembahkan hadiah itu, Pak. Mungkin di sini dia belum laku atau belum masuk. Tapi siapa tahu di negara lain sudah didaur ulang? Tidak, habis paham. Tidak, habis paham. Pak Medud, Pak Ari, Tim A dan juga Tim B. Daripada mikirin huruf-huruf yang ada di handphone, ini mikirin huruf-huruf yang akan kita tampilkan di sini. Nah, ini dia TTS kita. Baik. Karena kita membahas tentang hidup sehat, maka akan saya berikan kata bantu hidup sehat. Dimanakah letak hidup sehat? Nomor satu. Jadi satu. Baik, kita beri kesempatan Tim A terlebih dahulu. Pilih nomor tim A, mau pilih yang mana? Pilih nomor berapa dulu yang akan dijawab. Tim A kita ya? Samuel dan Ari adalah tim A. Sering kan tim A, tim Ari, timnya tim B. Pinter juga kadang-kadang lo ya. Mau pilih yang mana? Pada dasarnya pinter, cuma kadang-kadang gak ada dasarnya. Bebas, bebas. Lo yang tua lah, lo yang pilih. Nah, Tuhan juga lo. Eh, eh, eh. Eh, bentar-bentar. Ini nanti jatuhnya saya yang milih nih. Yang paling tua. Oh, lima aja lima. Lima menurun. Riset so banget lo panjang itu. Oh, panjang. Ada berapa? Masalah, gak ada masalah kalau kita sih. Biasanya. Sembilan kotak gurup pertama P. Sembilan kotak gurup pertama P. Ini hal yang kita temui, hal yang umum. Saat pesta kawinan. Ingat, saat pesta kawinan. Baru-baru tiga bulan ya, ya bener-bener. Saya angkat-angkatnya nih. Saat pesta kawinan, kita biasanya mau makan dengan cara? Yang bener prasmanan. Bisa jadi pras sejarah. Baik, waktunya tidak terlalu banyak. Pernah, waktunya di kawinan kan? Pernah. Nah, kira-kira kalau mau makan itu dengan cara? Buffet, buffet. Di kawinan-kawinan ini. Tiga, dua, satu, silahkan. Baik. Di kawinan ya? Iya, percobaan percamanan. Tapi itu bukan. Waktunya habis, takut sih jawabannya apa? Penasaran ya. Penasaran. Ya dicombain, semuanya dicombain Pak. Oh iya dicombain, ya bener-bener. Jadi penasaran. Bisa-bisa. Ini buffenya enak, ini sate enak. Ini saya, penasaran. Penasaran. Apakah saat pesta kawinan kita biasanya mau makan dengan cara? Penasaran? Oh, bukan. Bukan itu yang dimaksud saya sekali, tim B silahkan. Tim B kita beri kesempatan. Randa dan bedul, silahkan. Makan di kawinan dengan cara perlahan dua. Perlahan, perlahan, perlahan. Perlahan ya, iya bener-bener. Dua. Perlahan-lahan maksudnya. Ya, bodo amat dapat, saya udah stres ini nih. Perlahan dua ya. Iya, iya, iya. Eh, pintar. Pintar, pintar. Apa aja oban pintarnya Bedu itu? Pintar di sini belum tentu di situ. Saat pesta kawinan kita biasanya mau makan dengan cara perlahan dua. Apakah itu jawabannya? Bukan. Ah, perlahan tiga, alamat tiga. Perlahan-lahan. Saat pesta kawinan kita biasanya mau makan dengan cara... Oh, dengan cara. Dengan cara... Pesan dulu. Pesan dulu. Makan di kawinan. Tunggu dong. Kalau makanan... Yang baru kawinan ya? Kalau di kawinan pak udah disediain pak. Tuh, pak. Yang gak kawinan sih. Yang nyediain siapa? Ya, yang kawin. Mau yang kawin nyediain masak sendiri gitu? Enggak lah ya. Dengan cara? Ya, pesan dulu. Ini konteks. Konteksnya... Kita pengantinnya pak, kita tamunya. Kita tamunya. Sama diulang lagi pak soalnya pak. Bukan kita tamunya pak. Masa kita pesan dulu. Anda tamunya nih dateng nih. Ini mempelainya nih. Mempelainya nih. Salam ane lo. Salam ane lo. Salam ane lo. Saya gak diundang kok. Gak apain dateng. Lu orang kawinannya. Duitanya dateng ke kawinan. Ini yang kawin orang tuanya. Orang tuanya lagi lagi. Orang tua perempuan. Loh kok bapak gue gini? Salah. Lu orang catering. Genteng-gentengnya gentengnya. Lu di panggung. Amin mas. Permisi. Bud somanya sebelah situ. Pak genteng duit. Pak genteng duit. Pak genteng duit. Oke baik semuanya sudah mencapai kata mufakat kan. Pasti. Baik kita lanjutkan ke saat selanjutnya. Mari kita beri semangat lagi. Ya sih semangat. Simbe. Beranda dan Budu. Ayo beranda. Pilih nomor berapa? Aku beri kerelesan kamu untuk milih. Milih mu atau milih aku. Pilihan yang udah jelas. Ayo milih aku aja deh. Pesan dulu. Yang mana? Empat mendatar kan udah dahulu. Yaudah empat deh. Empat mendatar. Atau bisa tiga. Empat. Empat aja lah. Empat aja empat. Empat mendatar. Delapan kotak ada huruf U di kotak empat. Ah gampang. Ya empatnya kok ini udah bilang gampang. Bisa trangannya pak cek. Sakit hati cara berbicara apa pak? Ini pasti tau. Kalau ini gak tau kebangetan. Awas ya kalau sampai kita gak tau. Anda pernah melihat insiden atau kecelakaan. Atau kecelakaan, eksiden itu ya. Ya. Biasanya nih korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit dengan. Nih coba kita pandangkan perannya jawab apa. Harusnya sih ambulans ya. Harusnya ambulans ya. Kurban kecelakaan biasanya dibawa ke rumah sakit dengan. Dengan. Kurban kecelakaan. Perhatikan badilannya. Ini kayak. Saya tau. Ini kamu yang aja yang jawab. Biar kamu dapet pribanya. Biar aku kayak pinter gitu ya. Perhatikan badilannya. Ayo. Oh iya buru-buru. Kita kunci jawabannya. Iyuh gue asyik jangkan asyik jangkan asyik jangkan. Kita kunci jawabannya. Buru-buru. Apakah korban kecelakaan biasanya dibawa ke rumah sakit dengan. Buru-buru. Setelah yang satu ini. Pernah anda lihat diklan. Keluar dulu. Paus. 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 Lumba-lumba. Hei. Kamu pikir ya. Keluar itu untuk apa? Ngambil darah. Lihat pemandangan. Lihat pemandangan.